3, 2, 1 Kampung KB Baros Terdapat sebuah TK Aba Disinilah kita melatih kemampuan sensorik dan motorik anak Dengan membuat bola-bola coklat yang terbuat dari biskuit regal dan sandwich Sebelum memulai kegiatan cuci kedua tangan hingga bersih Pembuatan Bola-bola Coklat Penjelasan singkat cara membuat bola-bola coklat Membagikan sarung tangan plastik agar tidak lengket di tangan Membagikan biskuit ke anak-anak Proses penghancuran biskuit Wah anak-anak pada semangat bihan sampai tumpah-tumpah Dilanjut proses pemberian susu kental manis Supaya biskuit bisa dibentuk bulat-bulat Proses pembulatan biskuit Dilanjutkan proses pencelupan bola-bola Kedalam coklat yang sudah dilelekan Dan dihias sesuai kreativitas anak Terakhir penempelan stiker bola-bola coklat Pada kemasan dan menulis nama masing-masing pada stiker Inilah dokumentasi bersama setelah selesai membuat bola-bola coklat Semoga anak-anak happy dan suka Kegiatan kedua Pembuatan Sandwich Siapkan terlebih dahulu kertas roti sebagai alas pembuatan sandwich Sebelum memasuki proses pembuatan sandwich Kita belajar terlebih dahulu mengenai warna Bentuk, bahasa Inggris, dan kandungan pada bahan yang akan digunakan Terima kasih telah menonton Yang ini banyak Bagaimana kalau seperti ini Bagaimana kamu semua Masa itu di atas Bagaimana? 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 Lanjut proses pembagian bahan seperti roti tawar, daun selada, tomat, timun, sasis, telur, dan saus. Memasuki proses penyusunan sandwich yang didampingi mba, maskakan, dan pemberian saus sesuai selera anak-anak. Terima kasih juga untuk maskakan yang sudah membantu dalam dokumentasi. Akhirnya selesai juga pembuatan sandwich. Tinggal ditutup dengan roti tawar dan dikemas. Inilah dokumentasi proses pembuatan sandwich bersama anak-anak TKAB Abaros. Terima kasih anak-anak kalian hebat dan pintar. Semoga kegiatan ini selalu kalian ingat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!